Selamat pagi, baru jam 8 kurang Baru dihanterin sarapan Kita sarapan dulu, habis itu kita minum obat Selamat pagi guys Sarapan untuk mekanan para isolasi Yang karantina, yang positif covid ini di kapal Sarapannya, taroti, telur, bekon, roti, klosang, kopi guys Makan dulu ya Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman Hari ini awal 22 Hari ini adalah hari pertama Saya berada di karantina isolasi Di kamar teman pasiker Di kamar tamu Karena kemarin pas tes positif covid-19 Tapi gak tau sih Jadi ceritanya begini Pas buah hari yang lalu Merasa kayak radang lengkorokan gitu kan Habis itu paginya pakai kerja Terus merasa gak enak, gak enak badan Terus saya habis kerja breakfast Sejak pagi Saya mampir ke hospital Buat bereksan sama dokter Habis itu di swab test Artigen Negatif Terus di kasih obat Katanya disuruh Bisa katanya di kasih obat Terus Saya gak dikasih day off Jadi saya harus kerja lagi siang Dan si susternya Norsenya bilang Balik lagi sore jam 5 Nah habis itu Habis itu kerja siang Habis itu kerja siang Saya minum obat Habis makan siang Minum obat Cerahat Di kamar Tidur Jam 5 Saya bangun Jam 5 kurang Saya mampir lagi ke hospital Buat bereksan Nah ternyata Makin naik Ininya Maaf ya Suku tubuh naik Menggorokkan juga Gartel Terhadap Ngorokkan bilat Layarnya dikasih day off Kasih day off Dikasih Off duty Jadi saya gak kerja malapnya Dan setelah itu Besok paginya Saya disuruh datang jam 9 Ke hospital lagi Buat periksa Saya disuruh Malapnya Habis itu Besok paginya Sitar jam 9 Saya datang ke hospital Terus ditanyain sama dokternya Gimana keadaannya Saya bilang Keadaannya Membaik Cuman ada Gatal-gatal sedikit Ditorongkan sama Batuk bilat Habis itu Di tes lagi Di swab tes lagi PCR Nah disitu Baru berjauhan positif Saya gak tau ya Kenapa Yang saya rasain Cuman kayak Radang Tenggorokan biasa Flu Membatuk Cuman Mata Air mata Air mata keluar Terus dikit-dikit Agak kayak keluar Sampai Gak tau kenapa Jadi Pas dibilang positif Saya disuruh Masuk ke kamar Ada di ruang hospital Itu saya disuruh Nungguin disana Dari jam 10 Pagi Setelah 11 Dokternya bilang Susternya bilang Kamu tunggu disini Kamu bakalan nanti Dipindahin ke kamar isolasi Sementara Kamu bakalan Makan siang Dihantirin ke sini Ruangnya itu Yang ada di hospital Nah Dungguin dari jam Setelah 11 Makan siangnya lama Sali jam setelah 2 Baru dateng Itu saya telepon Dokternya Susternya saya telepon Kok gak ada Yang bawa makanan Air juga gak ada Yang bawa Katanya 10 menit Bawa air kan Susternya Tapi gak dateng-dateng Saya telepon Akhirnya Dateng dia bawa air Setelah 2 Makanan siang Makan siang pun Dateng habis itu Nah Setelah saya makan Dateng lagi Susternya Saya tanyain Yang berapa Saya pindah Bawa bosen kan HP udah Mau baterai sekarang Juga gak bisa Ngapain Dalam Bosen Terus Terus Ya tungguin aja Katanya Housekeeping Lagi siapin kamar Ya udah Saya istirahat Nanti jam setengah Jam dua Itu jam berapa ya Sitar jam setengah Tujuh Suri Baru saya dipindahin Dipindahin Saya disuruh ke kamar dulu Packing Barang-barang yang mau dibawa Kamar isolasi Itu saya dibarengin Sama anak housekeeping Yang pake-pakean Pakean PPI itu Saya juga pake Pakean PPI Pakean astronok itu Setelah yang ikutin Dari belakang Gua besok buat Disinfektan itu Sampai di kamar Saya packing Semua Barang Terus Abis itu 30 menitnya Dijempur lagi diaktirin ke kamarnya ini jadi semalam saya sudah sampai di sini semalam udah disini istirahat semalam kayak badan rasanya sakit remuk gitu terus balas dingin gitu saya untuk saya pakai minyak bayi putih terus saya pakai rescare dikasih obat juga kasih sirup sama spray untuk korokkan jadi hari ini hari pertamanya tadi udah makan siang semoga cepat membaik saya bisa lagi-lagi bekerja restoran untuk aja teman-teman semoga cepat selesai